Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Randy Leo dalam meliputan tempat wisata yang ada di Kabupaten Siga dan video kali ini saya akan mengajak sahabat Tribuners untuk melihat hutan mangrove magepanda yang ada di disa Rirogoja, Kecamatan Lumpur magepanda Kabupaten Siga, Flores, Musa, Tenggara Timur Seperti apa hutan magepanda ini? Ikuti video saya Selamat datang di hutan mangrove magepanda Kabupaten Siga Terima kasih Hutan mangrove magepanda adalah salah satu pilihan tepat bagi pencinta alam yang ingin bersantai ataupun berfoto Hutan mangrove magepanda ini terletak di desa Rirogoja, Kecamatan Mangepanda, Kabupaten Siga, Flores, Musa, Tenggara Timur Luas hutan mangrove ini kurang lebih 70 hektare Wisata hutan mangrove ini bisa ditempu dalam waktu satu jam perjalanan dari kota Maumere dengan kenderaan roda dua ataupun roda empat Di hutan ini pengunjung bisa menikmati udara yang segar karena dikelingi oleh pohon-pohon bakau yang rindang Di hutan mangrove ini juga terdapat jempatan bambu yang bisa dimanfaatkan untuk menyusuri dan melihat dari dekat aneka macam makhluk yang hidup di antara pohon bakau Kesan pertama yang akan muncul saat berada di hutan mangrove adalah suasana yang sejuk dan tenang Di kiri dan kanan jempatan, dahan-dahan tumbuh tampak hijau dan melindungi setiap pengunjung dari singatan matahari Selepas menikmati sejuknya hutan mangrove di penghujung jempatan, pengunjung akan terkejut dan takjub Melihat keindahan pantai dengan haparan pasir putih yang dihiasi hijaunya mangrove Tidak cukup sampai di situ Di hutan mangrove ini juga menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk mencari biota-biota laut Untuk kebutuhan usapan gisi dan keberlangsungan ekonomi masyarakat Hutan mangrove ini merupakan karya dari si orang kakek tua keturunan Tionghoa Yang bernama Victor Emmanuel Rayon atau Akrab Disapa Bapak Akong Walaupun sudah tiada, namun jasa dari almarhum Bapak Akong akan selalu dikenang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya